Ketika konsumen membelajarkan uang untuk membeli barang-barang mewah, mereka sebenarnya membeli dua barang sekaligus. Pertama, mereka membeli barang bagus atau jasa. Kedua, mereka membeli merek yang terhubung dengan sebuah konsep, citra, perasaan, atau status. Kedua hal itulah yang mereka peroleh. Agar sebuah barang bisa menjadi suatu kemewahan yang otentik, barang tersebut harus diproduksi dengan sangat baik, seringkali dengan desain yang halus dan menggunakan bahan yang tidak biasa. Tapi, itu saja tidak membuat sesuatu menjadi mewah. Hal kedua yang dibeli konsumen saat mendapatkan barang mewah adalah nama merek barang tersebut. Ini adalah area nilai yang lebih amorf atau tidak berbentuk, tetapi tetap saja nyata. Ketika Anda membeli sebuah merek, Anda sebenarnya membeli sebuah asosiasi dengan sebuah konsep, perasaan, citra, atau status. Merek adalah nama yang memiliki nilai dan persepsi yang terkait dengannya. Nilai-nilai dan persepsi ini dalam banyak hal sama kompleksnya dan memakan waktu untuk berkembang seperti barang-barang mewah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi ini dua kali seminggu. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like, share, dan komen. Terima kasih. Apakah harga jam tangan mewah tidak berlebihan? Salah satu sentimen konsumen populer yang sering diperdebatkan oleh para penggemar dan kolektor ROG adalah harga barang mewah yang tinggi. Banyak konsumen yang merasa bahwa harga jam tangan mewah harus secara eksklusif ditentukan oleh biaya produksi dan materialnya. Sentimen tersebut dapat dimengerti, meskipun hal tersebut melewatkan sebagian besar formula barang mewah yang membuat benda-benda berharga tersebut sangat diinginkan bagi sebagian pembeli yang tersebar di berbagai belahan dunia. Di antara jenis komentar paling umum yang akan Anda dengar atau baca tentang koleksi jam tangan pada dasarnya adalah sesuatu seperti ini. Jam tangan ini tampaknya hanya menghabiskan seribu dolar untuk ongkos produksi. Jadi mengapa saya diminta untuk membayar 10 ribu dolar untuk membelinya? Saya memahami dan bersimpati dengan sentimen tersebut. Meskipun demikian, kelemahan logis yang mendalam dan hampir tidak mempakeli mengapa orang benar-benar membeli jam tangan yang bagus. Alasan utama karena ada elemen sosial dari pembelian barang mewah. Apa yang membuat barang mewah berbeda dari kebanyakan barang lainnya adalah Anda tidak hanya membeli sesuatu. Anda membeli sesuatu dengan dimensi sosial. Yang sering berarti bahwa orang lain di sekitar Anda memiliki keakrapan dengan benda itu dan beberapa gagasan tentang apa yang diwakili benda itu. Bahkan jika representasinya dangkal seperti, oh itu pasti menghabiskan banyak uang. Ide operatifnya yang disini adalah bahwa orang lebih sering memilih untuk membeli barang mewah dengan nama yang terkenal. Atau diketahui oleh teman dan komunitas mereka. Atau akan diketahui. Dimensi sosial barang mewah ini hampir tidak dapat dipisahkan dari bagaimana barang mewah digunakan dan dihargai di masyarakat saat ini. Dengan kata lain, orang membeli jam tangan mewah tidak hanya karena jam tersebut bisa menunjukkan waktu dengan tepat, tapi jam mewah tersebut mempunyai elemen sosial yang bisa menunjukkan siapa Anda. Produsen jam tangan mewah perlu menghabiskan banyak pikiran, energi, dan sumber daya untuk membuat merek jam tangan mereka tersebut mempunyai elemen sosial yang kuat. Strategi Branding Produsen Jam Tangan Mewah Mengapa Anda ingin membeli jam tangan mewah? Ini adalah pertanyaan yang cukup sering kita dengar dan terima. Jawaban atas pertanyaan ini jauh lebih kompleks daripada yang mungkin Anda pikirkan. Jadi dalam video ini kita akan membahas secara rinci mengapa orang membeli jam tangan mewah dan apa yang didapatkannya dari jam tangan mewah tersebut. Untuk apa jam tangan dibuat? Untuk memberi tahu waktu. Jika hanya untuk menunjukkan waktu, mengapa harus beli jam tangan mewah? Secara teori tidak masuk akal untuk membeli jam tangan mewah dengan tujuan untuk menunjukkan waktu. Tapi itu masalahnya. Awalnya, jam tangan adalah kebutuhan penting bagi semua orang karena itu adalah satu-satunya hal yang dapat kita gunakan untuk melacak waktu. Saat ini kita memiliki semua teknologi ini di sekitar kita yang berarti Anda dapat dengan mudah memeriksa waktu di manapun Anda berada. Secara teknis, Anda tidak memerlukan jam tangan sama sekali. Tentu, Anda bisa memakai jam tangan karena memungkinkan Anda untuk diam-diam dan cepat melirik pergelangan tangan Anda dan langsung mengetahui waktu. Tapi ini tidak berarti Anda membutuhkan jam tangan mewah untuk melakukannya. Dengan mengingat hal ini, apakah membeli jam tangan mewah itu rasional? Jawabannya bisa ya, tapi juga bisa tidak. Jawabannya ya artinya tidak rasional jika Anda gagal melihat nilai jam tangan mewah atau hanya melihatnya dari perspektif memberitahu Anda tentang waktu. Jawabannya ya atau rasional jika Anda melihat semua hal lain yang merupakan satu kesatuan dengan jam tangan mewah. Jawabannya yang paling tepat adalah Kami tidak benar-benar membutuhkan jam tangan mewah. Tapi kami menginginkan jam tangan mewah tersebut. Jam mewah bukan suatu kebutuhan, tapi suatu keinginan. Lantas apa yang membuat kita menginginkan jam tangan mewah? Berikut adalah beberapa alasan pokok yang dibangun oleh produsen jam tangan mewah. Produsen jam tangan mewah membangun merek agar kuat dan mempunyai nilai tinggi. Berikut ini cara branding jam tangan mewah. 1. Simbol status Oleh para produsen, jam tangan mewah dibangun menjadi sebuah simbol status. Hal ini terutama berlaku untuk model jam tangan paling ikonik dan mudah dikenali dari merek paling ikonik dan terkenal. Oleh produsen, jam mewah dikaitkan dengan citra tertentu, yaitu kesuksesan, dan itu akan berfungsi sebagai simbol status. Bagi sebagian orang, simbol status bahwa jam tangan mewah itu penting, orang lain tidak peduli. Namun terlepas dari itu, fakta bahwa Anda tahu apa yang Anda kenakan cukup baik untuk meningkatkan kepercayaan diri dan bangga dengan apa yang Anda kenakan. 2. Dapat berfungsi sebagai simbol pencapaian Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, akhirnya membeli jam tangan mewah yang sudah lama ingin Anda beli dan miliki bisa menjadi sebuah pencapaian itu tersendiri. Namun kenyataannya, banyak juga orang yang membeli jam tangan mewah untuk merayakan dan memberingati sebuah pencapaian. Karena Anda membeli jam tangan mewah untuk merayakan dan memberingati sesuatu. Ini memberikan arti khusus bagi diri Anda sendiri, makna yang lebih besar dari sekedar arloji saja. Selain itu, karena jam tangan mewah adalah barang berkualitas yang dapat bertahan selama beberapa generasi, hal ini membuatnya semakin istimewa karena dapat diturunkan dari generasi ke generasi dan kisah jam tangan serta cara pembeliannya dapat diceritakan. 3. Kualitas tinggi dan tahan lama Salah satu perbedaan utama antara jam tangan murah dan jam tangan mewah adalah kualitasnya. Jam tangan mewah memiliki kualitas tinggi dan dibuat untuk bertahan selama bertahun-tahun dan generasi. Jam tangan paling murah Anda beli dan pakai sampai rusak, lalu buang dan beli yang baru. Dengan itu, arloji tidak berarti apa-apa bagi Anda. Jam tangan mewah di sisi lain adalah sesuatu yang akan mengimuti Anda melalui semua peristiwa kehidupan. Dan itu akan terus berletak dari tahun ke tahun. Jam tangan mewah dapat bertahan selama beberapa generasi dengan perawatan yang tepat. Dan ini membuat jam tangan mewah menjadi sesuatu yang benar-benar istimewa. Lebih jauh lagi, membeli jam tangan mewah mungkin menjadi pusaka atau warisan terbaik yang pernah ada. Dengan demikian, jam tangan mewah adalah pusaka sempurna atau warisan sempurna yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi. 4. Tabungan atau bahkan investasi Jam tangan mewah terbukti menjadi investasi dan tabungan uang Anda yang luar biasa. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Anda dapat membeli jam tangan mewah apapun dan mengharapkannya meningkat nilainya. Seperti kebanyakan hal, sebagian besar jam tangan akan berkurang nilainya. Dan seperti semua investasi, dibutuhkan keahlian dan pengetahuan untuk mengetahui apa yang harus dibeli. Rolex sudah membuat pedoman bagaimana jam tangan bisa sebagai investasi. Karena jam tangan mewah adalah obyek kualitatif yang bertahan selama beberapa generasi, mereka adalah obyek yang hal bagus untuk kolektor. Jam tangan mewah antik dan tua juga memiliki pasar barang bekas yang besar. Sebagai aturan umum, semakin bergensi dan dicari merek, semakin baik investasi yang akan dilakukan. Mengingat hal ini, Rolex dan Patrick Philippe terutama adalah dua merek yang telah terbukti sebagai investasi terbaik. Tentu saja ada banyak pengecewaan untuk aturan ini. Dan tip terbaik kami adalah meneliti dan mendidik diri sendiri tentang hal ini untuk membuat keputusan keuangan yang paling bijaksana. Kebanyakan orang tidak membeli jam tangan mewah dengan tujuan sebagai investasi. Tetapi jika terbukti itu sebagai investasi yang menguntungkan, itu adalah bonus yang bagus. Lima, keahlian kerajinan tangan. Salah satu alasan Anda harus membeli jam tangan mewah dan mengapa jam tangan mewah sangat dihargai adalah karena keahlian para pembuatnya. Jam tangan mewah adalah bagian dari keahlian yang telah diproduksi dengan perhatian besar terhadap detail dan semangat. Secara umum, semakin mahal jam tangan, semakin banyak persiapan desain dan pengerjaan yang dilakukan. Ketika Anda memahami betapa banyak pekerjaan dan perhatian yang dibutuhkan untuk membuat jam tangan mewah, Anda dapat benar-benar menghargai mereka apa adanya. Jam tangan murah yang Anda kenakan hanya untuk menunjukkan waktu, tidak bisa dibandingkan dengan jam tangan mewah. Tentu tujuan intinya sama, tetapi jam tangan mewah jauh lebih banyak. Jam tangan mewah bukan hanya jam tangan. Ini adalah karya seni yang bertahun-tahun telah dibuat melalui penelitian dan pengembangan, dan tak terhitung banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Ketika Anda memahaminya, Anda melihat jam tangan mewah dari sudut yang sama sekali berbeda, dan dapat menghargainya apa adanya. Jam tangan mewah biasanya akan menampilkan gerakan mekanis. Sebuah gerakan mekanis dapat terdiri dari ratusan komponen kecil. Bagian-bagian kecil ini kemudian dirakai secara rumit untuk menciptakan mesin yang berfungsi penuh dengan akurasi yang luar biasa. Apakah ini tidak mengesankan? Dan untuk kemudian memakai kayak ini di pergerakan tangan Anda, mengetahui berapa banyak waktu dan keahlian yang telah dibayaskan, menjadikannya sesuatu yang benar-benar istimewa, yang tidak dapat dibandingkan dengan banyak benda lain. Sebenarnya, jika dipikir-pikir, jam tangan mewah adalah pembelian yang lebih rasional daripada lukisan mahal. Anda lebih sering melihat jam tangan yang sebenarnya memiliki tujuan nyata untuk terlihat bagus, tetapi juga meningkatkan gaya Anda dan terlihat bagus untuk Anda. 6. Jam tangan mewah itu indah Sumber daya yang besar telah diinvestasikan dalam merancang jam tangan. Bukan hanya keahlian yang telah masuk ke dalamnya, tetapi juga desain jam tangan yang sebenarnya. Masing-masing dan setiap detil telah dipikirkan dengan cermat dan telah diselesaikan dengan rumit sehingga detil terkecil. Sebuah jam tangan juga indah dari sudut pandang desain. Dan karena banyaknya variasi, desain dan model, Anda dapat yakin bahwa Anda akan menemukan yang Anda sukai. Jam tangan murah menunjukkan waktu, tetapi jam tangan mewah akan membuat Anda lupa bahwa Anda sedang melihat jam tangan untuk menunjukkan waktu. 7. Jam tangan mewah menjadi tujuan Anda atau gul Tidak banyak yang memberikan rasa kenikmatan sebanyak mencapai tujuan jangka panjang Anda. Banyak orang memiliki tujuan seumur hidup untuk membeli jam tangan mewah dan telah mengincar jam tangan tertentu untuk waktu yang lama. Anda telah lama bercita-cita untuk memiliki jam tangan ini. Dan ketika Anda akhirnya memiliki kesempatan finansial untuk mencapai tujuan Anda, jam tangan tersebut mendapatkan arti lebih lanjut bagi Anda secara pribadi. Ini adalah simbol kesuksesan dan pencapaian tujuan Anda. Kesimpulan, apa yang dilakukan produsen jam tangan mewah sehingga mereka bisa menjualnya dengan harga tinggi? Nilai jam tangan mewah tidak terletak pada fakta bahwa jam itu menunjukkan waktu. Jangan tangan mewah terkait dengan elemen sosial dan merek yang melekat kepada barang tersebut. Demikian pembahasan kita tentang branding dalam pembuatan dan pemasaran jam tangan mewah. Semoga bermanfaat bagi kita semua sehingga kita bisa juga membuat barang yang harganya mahal. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.